Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan membahas tentang Cara mengatasi luka bakar air panas ya Simak Luka bakar itu banyak macamnya ya Nah yang saya akan bahas cuma air panas aja ya Nah gimana cara mengatasinya jika kita terkena air panas ya Yang pertama itu mendinginkan kulit Jadi si luka bakarnya kalau sedikit Itu cukup disiram dengan air dingin Yang mengalir aja selama 20 menit ya Kalau lebar paling berendam ya Berendam di air dingin selama 20 menit ya Supaya si kulitnya itu dingin Jangan mendinginkannya pakai es batu atau air es ya Karena itu bisa melepuk Nanti kulitnya karena perubahan suhu yang secara mendadak Jadi airnya air dingin biasa aja ya Kayak air sumur Yang kedua menutupi area yang tersiram air panas ya Ini bisa diolesin petroleum jelly atau jelly dah buaya ya Untuk mengurangi panas di kulit Dan kalau lebar agak lebar itu dibaut aja sama kasa ya Biar gak ada bakteri Jangan dioles dengan minyak esensial Mentega pasta gigi ya Itu bisa menyebabkan menghambat Penyembuhan luka bakarnya itu ya Yang ketiga Periksa luka bakarnya ya Ada beberapa kriteria yang harus segera ke dokter ya Yang pertama jika luka bakarnya itu besar ya Lebih besar dari tangan biasanya Kena wajah, tangan, lengan, kaki atau kelamin Nyerinya sangat parah Tidak enak badan Ada diabetes juga ya Jika yang tersiramnya anak Mendingan langsung aja bawa ke dokter ya Karena itu dalulat ya UGD kalau bisa Yang keempat Gunakan obat luka yang tersiram air panas ya Biasanya berupa salap Contoh salapnya itu ada bioplasenton ya Bioplasenton itu yang bisa mempercepat penyembuhan luka bakar Tapi harus dibersihin dulu Nanti si luka bakarnya baru dikai salap gitu ya Yang kedua ada juga silver sulfadiazine Itu bisa meringankan gatal pada luka ya Dan bisa melembabkan kulit juga Jadi tidak terlalu panas Yang kelima rawatlah luka Yang terkena air panas itu ya Misalnya hindari mengoles krim, minyak, mentega Atau pasti lagi keluka bakar ya Karena itu bisa menghambat penyembuhan Yang kedua ganti perban 2 kali sehari Atau terasa lembab itu langsung diganti aja ya Jangan pecahin benjolan ya Karena luka bakar selalu ada benjolan Itu jangan dipecahin Kalau dipecahin nanti bisa infeksi Tetap aja tutup luka sampai sembuh ya Hindari luka bakar itu terpapar sinar matahari ya Karena itu bisa jadi panas lagi Untuk tambahan jika sakit ya Minum paracetamol atau ibuprofen ya Untuk mengeri rasa sakitnya Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Cara mengatasi luka bakar yang tersiram air panas ya Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax